Sederhana pelayanan air bersih oleh PDAM Tirta Manakara untuk Kota Mamuju, Sulawesi Barat ditargetkan terpenuhi 100% pada akhir tahun 2019. Pelayanan air bersih kepada para pelanggan di wilayah Kota Mamuju saat ini baru mencapai sekitar 87% atau lebih dari 13.000 sambungan rumah. Masih tersisa 13% penduduk yang belum mendapatkan layanan air bersih. PDAM Tirta Manakara mentargetkan pada akhir tahun 2019 ini 100% penduduk Kota Mamuju sudah mendapatkan pelayanan air bersih. Target tersebut ditegaskan Direktur PDAM Tirta Manakara Mamuju, Muhammad Nur, saat ditemui tim redaksi di kantornya. Menurutnya, sesuai hasil akumulasi PDAM, jumlah kepala keluarga yang belum mendapatkan layanan tersisa 2.627 kepala keluarga. Untuk itu, PDAM memberikan prioritas pelayanan tahun 2019 ini. Target tersebut merupakan target nasional yang harus dituntaskan oleh PDAM Tirta Manakara Mamuju. Sampai dengan saat ini, pelayanan kami, khusus kota, itu kita sudah mampu memberikan pelayanan per Desember kemarin, itu 2018, cakupan pelayanan kita sudah 87 persen, khusus kota. Jadi kita tinggal kurang lebih 13 persen penduduk kuota kita akan layani, dimaksimalkan tahun ini. Sesuai target nasional, bahwa kuota harus dilayani 100 persen tahun 2019. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Muhammad Nur optimis, target 100 persen pelayanan air bersih dapat tercapai dengan dukungan dan sinergi seluruh pihak, utamanya masyarakat kota Mamuju. Namun demikian kendala listrik PLN yang belum stabil diakui menjadi kendala pelayanan air bersih. Dari 56 persen listrik PLN untuk menggerakkan pompa pelayanan, hanya 44 persen yang tersedia. Dengan kondisi ini, PDAM berupaya mengganti sistem pompanisasi menjadi gravitasi untuk suplai air bersih yang lebih besar. Saat ini sebagian masyarakat belum mendapatkan suplai air bersih dari PDAM. Beberapa di antaranya masih menggunakan sumur bor. Sementara itu, PDAM Mamuju pada tahun ini juga mentargetkan masuk 5 besar PDAM terbaik se-Indonesia. Optimisme ini didasari capaian predikat WTP dan pernah dinobatkan sebagai PDAM kategori kecil yang sehat dan berkinerja baik sejak tahun 2011 hingga 2017 lalu. Reza Aldisafitri, Samsudin, melaporkan.